Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Silahkan like dan subscribe. Untuk kali ini saya akan memamparkan tentang bagaimana cara mengkombinasikan sebuah pertemuan berbasis webinar untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, di mana menggunakan aplikasi Zoom Meeting Cloud. Nah, untuk beberapa siswa yang spesifikasi HP-nya bagus, itu bisa mereka install aplikasi Zoom di Playstore untuk bisa mereka gunakan dalam kegiatan webinar atau kegiatan vikon di masa MPLS, masa kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Namun bagaimana dengan siswa yang memiliki memori spesifikasi HP yang rendah, sehingga mereka tidak bisa menginstall Zoom Meeting Cloud. Nah, solusinya adalah dengan cara mengkombinasikan Zoom Meeting Cloud dengan aplikasi atau tools streaming atau live streaming, yaitu StreamYard. Kenapa saya mengkombinasikan dengan StreamYard? Karena StreamYard itu sangat sederhana dan cepat prosesnya. Nah, dan StreamYard ini akan kita streamingkan atau live-kan ke YouTube. Kenapa YouTube juga? Nah, YouTube itu ringan dan semua HP Android smartphone itu pasti memiliki aplikasi YouTube. Nah, kita mulai saja. Pertama, kita masuk ke Zoom Meeting Cloud. Kemudian buat schedule a new meeting. Jadi, pertemuannya kita jadwalkan. Oke. Kemudian kita buat topik. Kita buat topiknya apa? Contohnya, hari pertama MPLS 2020. Silakan deskripsinya. Sesuaikan. Tentang pengenalan kurikulum. Kurikulum dan personil sekolah. Seperti itu. Waktunya atur. Besok itu berarti hari Senin. Oke, kelihatannya hari Senin. Kemudian jamnya berapa? Pagi hari. Oke, jam 8 pagi. Berapa jam? Silakan tentukan durasinya. Zoom Meeting Cloud kita gunakan 2 jam saja. Contohnya ini. Waktunya GMT Singapura. Karena waktu Indonesia Tengah itu GMT 08. Kemudian ini passwordnya yang sederhana saja. Ini klik. Silakan ini sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian zip. Atau simpan. Nah. Karena kita langsung saja praktek. Kita start saja this meeting. Kita mulai saja pertemuan ini. Klik ini start this meeting. Oke. Kemudian open zoom meeting. Kita tunggu zoom meetingnya supaya terbuka. Nah. Nanti siswa yang memiliki aplikasi zoom di HP-nya. Dia bisa join di sini. Mereka bisa join di sini. Seperti ini. Nah. Mereka bisa join. Oke. Latar belakangnya kita bisa ubah. Di virtual background ini kita bisa ubah. Sesuaikan. Seperti ini. Nah. Kita bisa share screen di sini. Share screen. Oke. Saya akan share screen. Silakan. Pakai yang mana. Saya pakai ini. Karena saya mau share PPT. Seperti saja. Oke. Nah. Saya share screen ini. PPT-nya. Oke. Nah. Kemudian bagaimana caranya menghubungkan ke StreamYard. Caranya sangat sederhana sekali. Kita masuk langsung ke tool StreamYard. Nah. Seperti ini. Masuk saja langsung ke tool StreamYard. Kemudian klik ini. Create broadcast. Nah. Ini klik. Kemudian karena ini versi gratis. Jadi hanya bisa pakai salah satu tools ini. Apakah media sosial ini. Apakah pakai YouTube. Atau Facebook saya pakai YouTube saja. MPLS 2020 hari pertama. Ingat. Sesuaikan ini deskripsinya. Oke. MPLS hari pertama. Kemudian create broadcast. Kita tunggu sampai dibuatkan broadcast. Broadcast. Atau siaran. Masuk ke studio. Nah. Nanti akan masuk ke sini. Kemudian lanjutannya bagaimana. Enter broadcast studio. Ini klik. Enter broadcast studio. Nah. Di sini ada pilihan. Kita boleh pakai yang begini. Atau ada tampilan penyaji segini. Silahkan. Nah. Untuk banner kita bisa sesuaikan di sini. Bannernya di show. Ditampilkan seperti ini. Kemudian setelah itu lanjutannya apa. Start camera. Supaya wajah penyajinya itu muncul. Tapi karena ini menggunakan zoom meeting cloud. Jadi langsung aja ke zoom meeting cloud tampil nanti. Kemudian di sini share screen. Nah. Ini klik kita share screennya. Supaya menampilkan layar. Nah. Ini kita klik. Kemudian share audio. Ini klik ingat ini. Oke. Ulangi lagi. Share screen. Oke. Share screen. Kemudian ingat. Ini. Jangan lupa. Ini klik. Kemudian share audio. Supaya audionya itu bisa didengar di live streaming YouTube. Kita klik share. Oke. Got in. Setelah itu bagaimana? Ini. Kita klik ini. Go live. Artinya langsung. Secara langsung. Ini akan menuju ke YouTube. Kita lihat YouTube channel YouTube kita. Oke. Nanti akan. Di streaming. Saya masuk aja ke channel saya. Karena ini menggunakan channel saya. Kita masuk. Nanti akan di YouTube. Akan. Nah ini. Dia itu akan live. Seperti ini. Nanti apa yang di share di sini. Yang ini. Itu akan di share di live streaming di YouTube. Nah ini apa. Sudah muncul. Oke. Seperti ini. Ini sudah live streaming ya. Jadi apa yang ditampilkan di layar ini. Akan muncul secara live. Atau secara langsung. Di channel YouTube kita. Kita tunggu. Untuk chat. Atau percakapan. Itu bisa di share di sini. Kalau perlu absensi. Masukkan aja absensinya di sini. Untuk bisa absensi online. Oleh siswa. Jadi. Sangat sederhana sekali. Kombinasi. Untuk. Zoom meeting cloud. Bagi siswa yang memiliki HP. Smartphone yang canggih. Sedangkan untuk. YouTube. Melalui stream yard. Live streamingnya itu. Kita gunakan untuk siswa yang. Spesifikasi. Atau fitur HPnya. Memory HPnya. Tidak bisa menginstall. Zoom meeting cloud. Di playstore. Sebagai gantinya mereka bisa live streaming. Via stream yard. Melalui YouTube. Demikian saya bisa sampaikan. Kalau mau berhenti. Lanjut aja ke stream yard. End broadcast. Artinya berhenti. Secara langsung. Seperti ini. Kita matikan stream yardnya. Seperti itu. Yang bisa saya sampaikan. Semoga. Bermanfaat. Untuk kegiatan masa pengenal lingkungan sekolah. Secara daring ini. Kombinasi. Zoom. Untuk siswa. Yang memiliki spesifikasi HPnya bagus. Dan. Stream yard. Via YouTube. Untuk siswa yang. Aplikasi memorinya. Spek rendah. Semoga. Kegiatan. Masa pengenal lingkungan sekolah. Secara daring. Berjalan dengan. Sukses. Dan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Pandemi COVID-19. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menjaga. Terima kasih. Terima kasih.